Dalam rangka menjalankan Amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, disusun kebijakan terkait penggunaan rupiah murni BRIN dan IMBAL hasil dana abadi penelitian untuk pendanaan riset. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki salah satu fungsi untuk melaksanakan layanan pendanaan riset dan inovasi. Selama tahun 2022 hingga 2023, Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi telah melaksanakan komitmen untuk mengelola dana penelitian melalui delapan skema yang bersumber dari IMBAL hasil dana abadi penelitian LPDP maupun DIPA BRIN. BRIN telah merealisasikan pendanaan riset sebesar Rp365.464.651.210 yang bersumber dari DIPA dan IMBAL hasil dana abadi penelitian LPDP. BRIN telah memberikan pendanaan kepada 170 instansi, menyeleksi lebih dari 5.000 proposal, dan mendanai lebih dari 1.200 judul. Para penerima mencakup dari berbagai daerah di Indonesia berkat sistem terintegrasi yang mudah diakses melalui laman pendanaan risnov.brin.go.id. Dalam rangka mendorong SDM untuk menciptakan inovasi IPTEC serta meningkatkan kemampuan komersialisasi produk berbasis riset, RIM Award diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada tim riset dan startup yang berkinerja tinggi dalam inovasi dan komersialisasi IPTEC. RIM Award diberikan kepada tim riset dan startup penerima program pendanaan riset yang dikelola oleh Direkturat Pendanaan Riset dan Inovasi yang telah berprestasi dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi IPTEC serta berhasil mengkomersialisasikan produk hasil riset. RIM Award 2024 merupakan RIM Award pertama yang terdiri dari tiga kategori, yaitu RIM Kompetisi Award, penghargaan yang diberikan kepada tim riset yang berkinerja tinggi dalam menghasilkan dan atau mengembangkan kebaruan IPTEC. RIM Expedisi Award, penghargaan kepada tim riset yang berkinerja tinggi dalam menghasilkan spesimen dan atau mengembangkan kebaruan IPTEC. Dan RIM Startup Award, penghargaan kepada tim startup yang berkinerja tinggi dalam mengkomersialisasikan produk berbasis hasil riset. Penyeleksian pemenang RIM Award telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni Seleksi Administrasi dilakukan dengan memverifikasi dokumen yang telah diunggah oleh kandidat pada sistem informasi ARIS Pro. Seleksi Substansi dilakukan dengan menilai proposal RIM Award sesuai kriteria yang ditetapkan. Selain itu, finalis terpilih wajib mengikuti pameran dan pendalaman substansi pada Indonesia Research and Innovation Expo 2024. Dan untuk menetapkan penerima RIM Award diselenggarakan rapat Pleno. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi substansi oleh tim reviewer yang dituangkan ke dalam berita acara Pleno. Para finalis RIM Award 2024 terpilih telah menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Deputi DFRI pada acara Inari Expo. Dengan penyelenggaraan RIM Award ini, kami berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong inovasi e-tech di Indonesia. Melalui pendanaan yang tepat sasaran dan penghargaan kepada para priset dan startup berprestasi, kami berharap dapat memperkuat daya saing dan kemandirian bangsa, serta mendorong terciptanya lebih banyak inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Terima kasih.